. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengatakan bakal mengirim Korps Marinir untuk ikut latihan bersama Angkatan Bersenjata Perancis, France Armed Forces, pada Mei 2023. Saya akan pastikan Marinir juga ikut untuk perkembangan yang signifikan bagi Marinir, kata Andika, Minggu 14 Agustus 2022. Dilansir dari cnnindonesia.com, Andika memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Perancis, melalui pengadaan aluksista dan rencana latihan bersama. Andika mengatakan akan sangat tertarik dengan inovasi baru, dan yakin bahwa Perancis akan menampilkan begitu banyak vendor, perusahaan, dan lain sebagainya. Indonesia dan Perancis telah melakukan berbagai kerjasama, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan melalui pengadaan aluksista, dan berbagai kerjasama lainnya. Andika melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Angkatan Bersenjata Perancis, untuk berdiskusi terkait beberapa rencana kerjasama yang akan berjalan. TNI menjadi satu-satunya angkatan bersenjata di kawasan Asia Tenggara, yang diundang secara langsung untuk berpartisipasi dalam latihan bersama. Jenderal Bintang 4 itu pun berharap, melalui latihan bersama militer Perancis dapat menambah pengalaman dan kemampuan prajurit TNI. Andika mengatakan bahwa TNI akan terus berusaha menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara, termasuk Perancis, untuk terus mengembangkan kemampuan prajurit TNI. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Perancis, Tatsanowski menyebut pihaknya merencanakan untuk melakukan latihan bersama pada Mei 2023, dan mengundang Indonesia untuk turut berpartisipasi. Tatsanowski mengatakan, latihan tersebut direncanakan bulan Mei tahun depan. Namun, untuk perencanaan, dari tim perencana Perancis perlu menerima secara resmi keikup sertaan secepatnya. Terima kasih telah menonton!